Pada acara kuliah tamu pagi hari ini, bagi yang dapat menyalakan video kamera, silahkan menyalakan video kamera agar terekam ketika kita akan melakukan sesi dokumentasi nantinya. Nah, terima kasih atas pemutaran lagu Indonesia Rayanya. Kemudian kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu opening remark atau sambutan dari Wakil Dekan, Wakil Dekan, Universitas Erlangga, kepada Dr. Rima Yanti, dipersiahkan. Baik, terima kasih. Mbak Maulida, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga, Profesor Dr. Wijyati, DRH, MSI, Pakar Anatomi Veteriner, Konsultan. Kemudian yang terhormat, Ketua Divisi Anatomi Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga, Dr. Epi Muhammad Lukman, DRH, MSI, PAV, Konsultan. Kemudian juga tentu saja yang terhormat narasumber kuliah tamu mata kuliah embriologi veteriner yang disenggerakan pada hari ini, Profesor Dr. Hewan Arief Budiono, PhD, PAV, Konsultan, Guru Besar Anatomi, Fisiologi, dan Farmakologi dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB Universitas Erlangga, yang juga Direktur Laboratorium Morula IVF Jakarta. Selamat datang, Prof. Arief. Sukengraho, Prof. Wilujengsumpeng, Prof. Arief Budiono. Apa kabar, Prof. Arief? Mudah-mudahan sehat ya, Prof. Sehat selalu, sehat selalu, Prof. Ini selamat datang kami ucapkan di ruang kuliah virtual Embriologi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Mudah-mudahan. Ini Prof. Sukengraho, Prof. Arief. Mudah-mudahan. Yang terhormat para guru besar, para senior, para dosen Fakultas Kedokteran Hewan UNER, sejawat semua para alumni dan Bapak-Ibu yang bergabung dalam acara kuliah tamu pada pagi hari ini, yang hadir sudah mendekati 300 orang, 358 ya. Alhamdulillah, Herobil Alamin. Kemudian juga yang sangat saya banggakan, para mahasiswa yang hadir pada kuliah pagi hari ini, yang selalu penuh semangat dan antusias. Bapak-Ibu sekalian, situasi pandemi masih terus berlangsung nih ya. Sekarang terhitung sudah satu tahun tujuh bulan gitu. Satu tahun tujuh bulan dari hitungan kampus UNER melakukan pembatasan kehadiran di kampus sejak tanggal 17 Maret 2020 yang lalu. Saya ingat betul tanggal itu, Bapak-Ibu dan sudah sekarang. Jadi untuk itu, untuk saja pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita tetap diberikan karunia kesehatan yang sangat berharga. Tidak ternilai gitu harganya. Berikan keselamatan. Sehingga akhirnya mempunyai kesempatan untuk hadir pada acara kuliah tamu Embriologi Veteriner dalam keadaan sehat. Acara kuliah tamu Embriologi Veteriner ini mengangkat topik mengenai fertilisasi invidivir dan prospek sebagai embryologi yang diselenggarakan oleh Divisi Anatomi Veteriner Fakultas Kerotan Hewan Universitas Elangga. Ya, meskipun kuliah dan transfer knowledge ini diberikan melalui daring, namun mudah-mudahan bisa maksimal apa yang kita dapatkan. Dan memang jadi blessing in disguise gitu ya. Ada hikmahnya kuliah secara virtual karena lebih memudahkan dan justru semakin banyak yang bisa hadir. Inilah merupakan terbiasa bertemu secara online, meskipun tidak bertemu tetap muka. Namun kita bisa jadi menembus batas ruang dan waktu. Baik Bapak-Ibu dan para mahasiswa sekalian, saya sangat mengapresiasi kegiatan yang diadakan pada pagi hari ini. Acara kuliah tamu kita mengundang dosen yang luar biasa, yang sangat berkompeten dan kaya pengalaman dalam bidang fertilisasi in vitro, yang nanti akan berbagi ilmu dengan para dosen dan mahasiswa. Siapa yang tak kenal Prof Arief Budiono ya? Kalian beliau di bidang embryo engineering dan stem cells memberikan kontribusi besar dalam pengembangan assistive reproductive technology di tanah air. Jadi Bapak-Ibu dan juga tentu saja para mahasiswa, mari kita ambil ilmu-ilmu yang berharga dari pengalaman beliau dalam bidang embryo engineering dan stem cell. Mumpung pagi ini kita bisa tetap melayu dengan beliau. Bapak-Ibu, ini tidak bosan-bosannya saya sampaikan bahwa hari-hari kita di perguruan tinggi manapun di Indonesia, beberapa lama terakhir ini adalah hari-hari merdeka belajar. Jadi konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau NBKM yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Keberdayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang dikomandani oleh Mas Menteri Hadi Makarim memberikan kebebasan, memberikan otonomi bagi lembaga pendidikan tinggi dengan memberikan layanan pendidikan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Baik dalam birokrasi pelayanan, kurikulum pembelajaran, dan pengembangan program studi. Salah satu implementasi dari delapan operator kinerja utama atau IKU perguruan tinggi itu menghadirkan praktisi untuk mengajar ke dalam kampus agar para mahasiswa bisa belajar bagaimana melaksanakan proses belajar di luar perudin sehingga nantinya bisa dipakai sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat dan memasuki dunia kerja. Nah jadi ayo kita hadirkan banyak praktisi, banyak dosen tamu ke dalam kampus untuk berbagi pengalaman. Demikian juga nanti sebaliknya dunia kampus keluar dari kampus untuk belajar di luar perudin sesuai esensi dari mereka belajar, belajar sepanjang hayat, belajar apa saja, di mana saja, kapan saja, dari mana saja, dan dari siapa saja. Nah hal ini tentu saja Bapak Ibu seperti yang kita ketahui bersama bahwa MBKM ini sejalan dengan konsep pendidikan Erlangga Smart Education yang menekankan bahwa mahasiswa bebas untuk mengembangkan potensi diri serta berkontribusi secara maksimal dalam berbagai bidang kehidupan. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk belajar di dalam maupun di luar kampus, di dalam maupun di luar program studinya dalam rangka mengembangkan kemampuan hard skills dan soft skills yang dibutuhkan oleh para mahasiswa pada waktu mereka memasuki dunia kerja kelaku. Nah, dalam kesempatan yang amat baik ini saya mengaturkan terima kasih kepada pembicaraan kita yang luar biasa hari ini, Prof. Arief, mati nunggu sangat, Prof. Arief Budiono. Terima kasih telah menonton ilmu serta pengalaman yang berharga pada para dosen dan juga adik-adik mahasiswa FKUNER yang sudah satu tahun tujuh bulan ini belajar di tengah pandemi, Prof. Namun tentu saja tidak menurunkan semangat adik-adik mahasiswa untuk senantiasa haus ilmu dan terus berilmati untuk mendapatkan transfer knowledge dengan metode-metode yang keren meskipun melalui daring. Ayo, nanti mahasiswa banyak bertanya pada Prof. Arief Budiono. Matanuan juga untuk divisi anatomi veteriner yang dikomandani oleh Dr. Epi Muhammad Bukman yang telah menyelengarkan acara pada pagi hari ini. Baiklah, Bapak-Ibu dan para mahasiswa sekalian saya akhiri sambutan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Selamat melaksanakan kuliah tamu. Semoga memberikan manfaat maksimal bagi kita semua. Salam sehat selalu. Tetap jaga protokol kesehatan ketat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Tuhan yang maha kuasa. Amin. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Lima atas ambitan yang sangat meriah. Saya harap teman-teman juga semakin semangat untuk mendengarkan kuliah tamu pada pagi hari ini. Jadi izinkan saya untuk melanjutkan ke acara yang berikutnya yaitu penyerahan acara kepada moderator. Jadi saya selaku MC akan menyerahkan acara kepada moderator yaitu Profesor Dr. Wijiati, Dr. Hewan Magister Science, Pakar Anatomy Veteriner Konsultan. Kepada moderator, Profesor Wiji. dipersilahkan untuk mengambil alih acara. Baik. Terima kasih, Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada kuliah tamu ya pada Firtial Jum pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara ini, saya akan membacakan sedikit riwayat Prof. Arief Budiono. Prof. Arief untuk kuliah tamu pada pagi hari ini, pesertanya selain mahasiswa yang mengambil mata kuliah embriologi, juga ada mahasiswa dari berbagai angkatan, ada mahasiswa S2, dan ada para staf dosen dan alumni. Alumni dari FK Uner. Jadi, sepertinya pesertanya sudah heteroged. Jadi, tidak hanya mahasiswa semester 1 yang lagi mengambil embriologi. Jadi, mungkin ini semoga yang disampaikan Prof. Arief nanti bisa memberikan pencerahan pada kita semua, pada alumni juga. Mungkin alumni belum tahu Prof. Arief bahwa dokter hewan juga bisa ada di klinik bayi tabung. Itu mungkin perlu diberi pencerahan. Sebelum Prof. Arief menyampaikan, saya ingin membacakan sedikit kurikulum dari Prof. Arief. Prof. Arief ini arema, jadi lahirnya di Malang ini. Bukan asli Sunda, tapi arema ini. Lahir di Malang. Mungkin takutnya tidak perlu disebutkan. Kemudian, Prof. Arief ini pendidikan S1-nya arema, tapi pendidikan S1-nya di IPB. Tidak mengambil di FK Uner, tapi di IPB. Sedangkan S2 dan S3-nya ini diselesaikan di Yamaguchi, Jepang. Jadi, waktu saya ke IPB, ke tempatnya Prof. Arief, menggantikan kursinya Prof. Arief, Prof. Arief justru ke Jepang. Jadi, kita berubah. Anggota profesi yang diikuti Prof. Arief ini cukup banyak. Cukup banyak dari nasional maupun internasional. Aspire, internasional, kemudian Pana Perfitri, dan banyak lagi. Tapi, yang paling keren sekarang Prof. Arief memegang sebagai Kepala Ketua, Ketua IC, Indonesia Society Human Embriologis. Dokter Hewan, tapi sebagai Ketua Human Embriologis. Dan Prof. Arief juga ikut memidani lahirnya IC ini. Tahun 2017, Prof. Arief. Saya ingat saja. Dan di Indonesia, Prof. Arief ini salah satu suhu. Ini panutan saya juga. Salah satu suhu Embriologis. Human Embriologis. Prof. Arief, ini fakta, Prof. Bukan, enggak perlu geleng-geleng, Prof. Ini fakta, memang. Banyak Embriologis ya. Bekerja di Human ya. Tetapi Prof. Arief memperlukan salah satu. Ada Dr. Oki, ada Pak Mulyoto, ada Dr. Ita, Pak Usia. Tapi Prof. Arief juga merupakan salah satu. Sehingga nanti mungkin perlu memberikan pencerahan pada alumni FKH, Prof. Arief. Karena ini juga merupakan satu lapangan pekerjaan untuk alumni FKH UNER. Dan juga terima kasih banyak alumni FKH UNER yang juga dibantu oleh Prof. Arief untuk bekerja di klinik bayu tabung manusia. Nanti akan dijelaskan oleh Prof. Arief bahwa Dr. Hewan juga legal ya. Karena ada undang-undang yang juga menaungi kita bahwa Dr. Hewan legal untuk bekerja di klinik bayu tabung manusia. Kemudian apa namanya pengalaman publikasinya itu juga cukup banyak ya. Cukup banyak. Saat ini sudah 130 lebih publikasi yang dihasilkan yang terkait dengan bidang Prof. Arief ini. Dan juga H-indeknya sekarang 18 loh. Munggu yang mau meminang Prof. Arief. H-indeknya sudah 18 ini Prof. Arief ini ya. Dan saat ini Prof. Arief itu jabatannya banyak. Dari mulai apa namanya presidennya ISE, mulai ketua departemen sekarang adalah menjabat sebagai Direktur Lab Embriologis PT Morula Indonesia. Jadi Morula, klinik Morula itu di Indonesia itu lumayan besar ya, sangat besar ya. Mungkin yang nomor satu ya. Dan cabang-cabangnya banyak di Surabaya juga ada Morula Surabaya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Prof. Arief. Moga saya persilakan Prof. Arief kita untuk memberikan sering ilmunya supaya ini nanti menjadi amal jariah Prof. Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini prof. Liji. Waktunya jangan lama-lama, Mbak Mungerja. Ini ceritanya jadi kemana-mana. Fakta-fakta. Fakta-fakta. Terima kasih sihat Cekanat ya. Ini ada Dr. Mimayanti yang mawakili. Kemudian Prof. Arief yang menisiasi juga untuk memberikan kuliah tamu hari ini. Atau apresiasi. Dan saya kira tadi disampaikan bahwa kondisi pandemi ini memang sulit tapi hikmahnya adalah ini kalau tidak salah sekarang sudah 294 terserta dan ini kalau saya kuliah di ruangan yang hanya 40 orang mungkin apa namanya harus berkali-kali ya. Jadi ini saya juga izin ini Prof. izin yang maikkan di Forkom Anatomi di mana ini saya kira tidak hanya mahasiswa UNER tapi juga ada mahasiswa yang lain dan mungkin dari IBP juga beberapa kolega dari sini. Baik. Tanpa memperpanjang waktu saya kira saya akan bercerita atau menyampaikan apa yang memang saya lakukan dan beberapa apa namanya pengalaman dan tadi itu areanya memang begitu luas tapi saya kira tidak menutup kemungkinan nanti dengan diskusi ataupun komunikasi selanjutnya. Baik. Tanpa memperpanjang waktu saya izin share presentasi saya pagi ini saya biasanya kalau menyampaikan materi boleh diintruksi tapi saya kira silakan saja kalau nanti kemudian diskusinya di akhir ya baik. Sudah bisa melihat presentasi saya? Halo. Sudah Prof. Bisa Prof ya? Sudah Prof. ini ada dua materi yang Prof Wiji inginkan dari kuliah hari ini yang pertama adalah fertilisasi in vitro nah ini saya ubah sedikit supaya lebih luas bahwa tidak hanya fertilisasi tetapi adalah produksi yang dilakukan secara in vitro dan kemudian nanti selebihnya tadi potensi atau kemungkinan seorang dokter hewan atau alumni wakukah sedokteran hewan memungkinkan sebagai embriologis baik jadi kalau kita mengawali dulu ya ini ilmu reproduksi itu saya mencoba untuk membagi menjadi bisa termin konvensional kita tahu bahwa kalau reproduksi kita mamalia ya kita coba lebih bersendir dengan mamalia adanya kawin alami kemudian ada bioteknologi reproduksi yang mulai kemudian kita belajar indikrinologi masuklah di sana stimulasi hormon kemudian inseminasi kekuatan nah yang banyak akan kita diskusikan juga hari ini adalah mengenai assistive reproductive technology apa bedanya adalah kalau kita sudah mulai melibatkan sel telur dan embryo maka areanya ada di sini gitu ya ini nanti yang akan kita bahas selanjutnya adalah produksi embryo secara in vitro kemudian nanti contoh-contohnya salah satunya adalah intrasitoplasmic storm injection kemudian transfer embryo ini sebenarnya multiple ovulation and embryo transfer bukan hanya embryo transfernya saja kemudian kriopreservasi dan teknologi terkait nanti akan kita lihat jadi kalau kita berbicara keproduksi embryo itu ada secara intivo dan in vitro kalau intivo kawin alami tadi atau dengan teknologi tadi ada multiple ovulation and embryo transfer kita menentibasi kemudian yang kedua adalah in vitro ini ada dua apa namanya cara ini kita berawal dengan koleksi oseed yang dilakukan pada biasanya kita melakukan dari hewan yang sudah mati kita sebagai pemulung di RPH jadi kita memulung ovarium begitu ya dan bahkan kadang-kadang teksif untuk kemudian kita produksi sebagai bahan o-type-nya tetapi kalau kita menggunakan hewan dari rumah potong hewan kita tidak bisa mengulang maka kita bisa juga mengambil dari hewan hidup maka harus ada open break up ini nanti juga saya akan cerita mengenai manusia tidak mungkin lah disini ya tapi kita lakukan yang melalui open break up baik kemudian ya sedikit mengingatkan bahwa dalam apa namanya mengelola apa namanya peternakan ataupun budidaya daripada tapi contohnya ada dua hal yang mungkin saya ingin ingatkan lagi bahwa dalam rangka optimalisasi berjalanan unggul maka kita bisa menerapkan AI artificial insemination atau inseminasi buatan jadi perjalanan unggul ini kita tidak perlu pada saat kita melihara sapi peternakan kita tidak perlu memelihara sapi jantan untuk beding karena sapi jantan itu makanya banyak air belingnya juga rumit kita bisa cukup dengan membeli sperma kemudian kita lakukan inseminasi buatan pada betina-betina yang kita punya dan ini saya kira teknologinya nanti direproduksi kita semua juga akan mendapatkan jadi bulbul yang atau pecantan-cantan unggul ini kita cukup sentralisasi di balai besar inseminasi atau balai inseminasi buatan kemudian kita koleksi spermanya dan kita apa namanya bekukan dengan kawin alam satu pejantan dengan ejakulasi itu hanya mampu untuk kawin pada satu ekor betina yang diraih dan mungkin kalau dalam sehari mungkin hanya 3-4 kali begitu ya nah ternyata yang kita tahu bahwa untuk terjadinya sertilisasi tidak perlu sekian 200 juta sema pada ada proses sertilisasi intivo maka kita bisa encerkan kemudian kita bekukan dan ini kita bisa simpan kita simpan selama itu dalam kondisi beku maka kita bisa gunakan sekarang sudah banyak pejantan-pejantan yang papinya sudah mati tapi kita masih punya embryo bekunya yang bisa digunakan untuk inseminasi buatan ada konteks animal hewan itu dibolehkan nanti kalau kita berbicara manusia itu berbeda ya tidak boleh baik jadi artinya teknologi ini bisa disampaikan jadi kalau kita punya peternakan kita bisa safe apa namanya untuk pemeliharaan jantan tidak perlu lagi apalagi belum proven baik selanjutnya adalah apabila kita punya pejantan unggul dan betinanya juga unggul kalau betinanya ini unggul kita kawinkan entah itu melalui alami ataupun inseminasi kuatan maka kalau betina ini bunting bunting sapi itu sekitar 280-290 hari itu sekitar 9 bulan nah selama bunting itu tidak memungkinkan terjadinya opulasi maka sampai kemudian sapi betina ini lahir menyusui dan seterusnya baru kemudian diberi siklus lagi dan itu artinya satu tahun kira-kira hanya punya satu anak gimana caranya kita bisa mendapatkan anak dari pejantan dan betina unggul itu dalam tahun 12 ya tadi setiap bulan siklus 21 hari setiap bulan kita kawinkan namun sebelum embryo itu implant kita koleksi kita ambil embryo yang kita ambil ini kita bisa titipkan kita bisa transfer ke resipien nah sementara endodonornya kalau tidak bunting maka dia akan bersiklus lagi nah pada siklus berikutnya lagi kalau kita kemudian kawinkan kita lakukan inseminasi maka kita dapat embryo lagi dan begitu seterusnya nah dengan kemajuan apa namanya pengetahuan endokrinologi maka ada nih multiple ovulation jadi dengan penyuntikan hormon tapi itu termasuk unipara jadi hanya beranak satu atau mungkin kadang kembar dua ini kita bisa lakukan dengan stimulasi jadi dengan penyuntikan hormon FSH biasanya kemudian kita harapkan bahwa yang ovulasi tidak satu tapi bisa lebih dari satu nah ini kita sudah melakukan misalnya kita diwakiu dengan beberapa tim saya kira ada beberapa teman-teman yang ada juga dalam forum ini terima kasih ini kita bisa dapatkan embryo-embryo mungkin kita bisa lihat jadi simulasi itu kita lakukan untuk kita mendapatkan ovulasi yang lebih dari normal yang biasanya satu kita bisa dapatkan lebih dari satu bahkan dalam kabar nanti kita memaikkan bahwa kita telah melakukan di padang kita mendapatkan sekitar 24 embryo yang transferable nah itu kan coba dalam satu siklus kita mendapatkan 24 embryo nah itu pada kondisi dia masih ada di dalam rahim ini uterus ini kemudian kita flash jadi dengan polycatheter jadi ada balon yang kemudian akan menutup uterus ini supaya embryonya tidak keluar kemudian kita flushing jadi kita masukkan cairan kemudian kita flushing kita ambil nah disinilah kemudian kita cari embryonya nah embryonya ini yang kemudian kita dapatkan jadi apa yang kita lakukan adalah dari petina yang unggul ini kemudian kita stimulasi kemudian kita lakukan flushing jadi kita apa namanya masukkan cairan kemudian kita keluarkan kita tamping dan kita cari nah seperti saya sampaikan pernah satu saat kita mendapatkan sekitar 24 embryo yang transferable nah ini 24 ini siap ditransfer kalau kita mempunyai recipient masing-masing bisa apa kalau berkembang normal dia akan menjadi satu per depth ini masing-masing akan menjadi satu kalau kita menyiapkan recipient pada hari yang sama 24 itu sulit maka dengan teknologi pembekuan embryo-embryo ini kita bisa buka sehingga recipient itu kita bisa aktor di kemudian jadi ini kita sudah lakukan dan kemudian juga sudah lahir beberapa tetap itu kita sudah melakukan dan berhasil mendapatkan beberapa depth kemudian kalau tadi infivo sekarang kita masuk ke intitro apa yang kita lakukan yang biasa kita lakukan adalah pemulung tadi kita melakukan koleksi osit kita ngambil ovarium dari memotong hewan kemudian kita jadi hewan yang mati itu ovariumnya masih aktif tapi memang harus segera kita kurang dari 5 jam kita ambil dari rumah potong hewan kemudian kita aspirasi dari folikel-folikel sekunder ini yang mulai berkembang dan persier ini mulai ada folikelnya ini kita ambil folikel antral kita ambil kemudian kita maturasi dan kita lakukan fertilisasi untuk betina-betina yang unggul kita gak nunggu dia dipotong jadi gak usah dipotong tapi kita lakukan stimulasi kemudian kita aspirasi menggunakan WSG apa namanya perektal kita nanti kemudian kita bisa koleksi apa namanya folikel-folikel yang berkembang ini maka kita dapatkan sel telur selanjutnya maka kita tinggal melakukan produksi secara in vitro produksi secara in vitro tadi kita koleksi biotif baik dari rumah pepeng hewan maupun secara open pick up tadi kemudian kita maturasi 20-24 jam kemudian kita lakukan fertilisasi nah fertilisasi ini kita bisa menggunakan sperma yang di koleksi dari epididimus kita juga bisa mulung dari RPH atau dari sperma beku tadi jadi kita bisa beli dari VDIB dan sebagainya kemudian kita satukan dengan sel telur nah ini kita biasanya menggunakan 1 juta sampai 5 juta sperma per mili untuk kita gunakan sekitar 5 sampai 10 osit yang kita lakukan dan ini bersaing dan kita tahu bahwa sebenarnya fertilisasi itu hanya membutuhkan satu sperma nah ini nanti akhirnya ada teknologi isi nanti yang mungkin kita diskusikan jadi pada kondisi seperti ini kita harus mendapatkan sperma-sperma yang bagus dari jantan yang bagus maka setelah kita lakukan fertilisasi 5 sampai 8 jam kita lakukan kultur kita dapatkan embryo dan embryo ini kalau kita transfer kita dapatkan peget dari hewan yang sudah mati atau hewan yang tadi melakukan open back up jadi ini juga pekerjaan saya kira tadi sampaikan profisi dan tim ini juga saya kalau memberikan materi di UNER ini seperti pulang kampung saja banyak teman-teman di sana baik DFK maupun DFK dan pekerjaan ini sudah rutin dilakukan jadi artinya ada hewan-hewan yang sangat bermakna apalagi hewan-hewan liar nanti saya juga akan cerita itu mati itu bukan berarti selesai apa namanya siklus kehidupannya kalau itu belum dari 24 jam kita bisa koleksi apa namanya ovariumnya ini kita ambil otifnya kemudian kita maturasi kita lakukan IVF kita bisa dapatkan individu dari hewan betina atau indo yang baru mati apa yang kita lakukan adalah fertilisasi in vitro dari fertilisasi in vitro yang konvensional ini kita butuh seperti tadi kalau pada sapi biasanya kita menggunakan 1-5 juta per mili pada manusia sekitar 40.000 sampai 100.000 per satu ozai kalau pada sapi kalau jantannya jelek pasti tidak atau spermanya jelek pasti kita pilih sebagai jantan unggul tapi kalau pada manusia tidak mungkin kita sarankan itu ganti saja suami atau kita donor tidak bisa maka kita tahu prinsip fertilisasi hanya perlu satu sperma kita ada teknologi yang disebut dengan intrasitoplasmik suami injection jadi kita hanya ambil satu sperma kita tusukkan langsung dan inilah yang mampu untuk mengembangkan OCDHC ini proses perkembangannya adalah ini setelah IBF tadi maka di hari ketiga itu ada yang berkembang menjadi 2 sel 4 sel 8 sel hari ketujuh ke delapan dia berkembang menjadi blastocyc dan ini ready untuk di transfer atau di petukan nah kalau tadi kita kembali lagi bahwa satu embryo ini akan berkembang menjadi satu pedep kalau kita bicara satu maka dulu waktu saya sekolah bertanya sama yang saya pikirkan kalau satu embryo ini akhirnya lahir menjadi satu pedep yang mungkin berapa harganya di Indonesia 5 juta mungkin itu bagaimana satu embryo ini bisa menjadi 10 juta nah maka kita ingat lagi mengenai proses terjadinya kembar identik pada kembar identik itu embryo ini membelah secara alami pada proses perkembangan bisa pada tahap klipik morula atau blastocyc itu akan membuat monosegotic twinning nah proses itu yang kemudian kita tiru jadi blastocyc ini di bawah mikroskop kita potong sengaja kita potong menggunakan pisau gitu ya yang mestinya ini gak seperti belah apa namanya undi-undi ya embryo itu sekitar 100-120 mikro itu kita potong jadi kita potong orientasinya dalam inner selmas kalau kita mendapatkan demi embryo dengan inner selmas di masing-masing ini dan nanti dia akan recover berkembang lagi kalau kita transfer kita dapat apa namanya kembar identik ini adalah wakiu jadi kalau wakiu 5 lagi ya ini bisa 2 kali lipat nah kalau ini bisa dikerjakan jadi dulu kami kalau berhasil gitu ya tentunya publikasi biasanya kalau di Jepang saya ajak minum-minum tapi saya gak minum pastinya minum minum pakai ya artinya setelah kita selesai kemudian gak lama pasti ditanya kalau 1 embryo bisa diperdet kamu sekarang bisa mendapatkan 1 embryo menjadi 2 coba pikirkan bagaimana 1 embryo menjadi 4 menjadi 5 menjadi 10 dan sebagainya jadi kenapa orang Jepang selalu maju itu karena selalu berpikir what next gitu ya nah ini akhirnya ada teknologi klun ya baik ini adalah sebagian materi daripada riset etika saya mungkin beberapa sudah pernah kemetir atau tahu cerita mengenai sing sing itu merupakan legenda guno merupakan kutukan hewan kutukan kepala manusia kemudian badannya hewan singa kemudian ekornya ular dan sebagainya itu mitos tapi secara perkembangan itu ternyata bisa kita pelajari itu kita sebut dengan kimera kita definisikan dulu kimera adalah satu individu yang memiliki dua atau lebih populasi sel dengan kandungan material genetik yang berbeda ada manusia ada singa ada ular bisa ini kita ceritakan ternyata ini di dalam studi saya saya tidak menggabungkan manusia tentunya tapi saya mencoba untuk menggabungkan antara dua embryo yang berbeda di sini ini adalah FH dengan japanis black waktu saya di jepang maka kemudian ini harusnya S1-nya ini masih kalau tidak hitam hitam putih kemudian di sisi lain saya menggunakan sperma limusin dengan sel telur osis japanis red maka asumsinya nanti ini akan merah nah ini pada 8 sel pada tahap 8 sel zonanya saya pas menggunakan enzim atau cara mekanik seperti ini jadi di sayap kemudian kita keluarkan embryonya blastomirnya kemudian kita lakukan agregasi kita gabungkan nanti dia akan berkembang menjadi morula dan menjadi blastosis karena ini tidak terjadi fusi tetapi agregasi masing-masing daripada embryo yang berasal dari sapi merah tadi dan sapi hitam putih tadi dia berkembang masing-masing random ada di trophoblast ada juga di interselmat nah ini kalau kita transfer bukan menjadi abu-abu tapi menjadi kimera masing-masing warna muncul nah ini kita buktikan dan ternyata kita dapatkan pedep ini jadi pedep ini setelah 20 bulan menjadi besar sekali kenapa ada limusin di sana jadi kimera sapi ini ketuanya pada F1 itu sudah mempunyai 4 ketua FH Japanese Black limusin Japanese Red dan ini yang harusnya kalau pada breeding itu baru kita dapatkan di F2 nah ini dua-duanya muncul di sini ini apa namanya yang kemudian kita bisa upayakan apa yang kemudian kita pikirkan ya barangkali seperti tadi ya kita gak menggabungkan manusia dengan dengan hewan kita bisa menggabungkan ini sesama sapi kita ambil sapi yang bisa memproduksi susu dagingnya enak perkembangannya hebat gitu ya performance-nya kemudian Japanese Red ini karena lokal dia penyakit kira-kira di sana jadi super kita sebut kimera kimera sapi ini ini tempat di belara dan kemudian kita tampung spermanya dan ternyata normal karena kebetulan mungkin embryo jantan dan embryo jantan yang kita kabungkan bagaimana kalau embryo jantan dan betina itu nanti ada studi yang lain tapi kemudian ada hal yang lain lagi barangkali kalau kita coba bersikir ulang kalau seandainya disini adalah embryo sapi disini embryo terbau nah yang kita pikirkan adalah kalau dia jantan maka kemungkinan sestisnya ini juga mempunyai sel yang akan menghasilkan sperma kerbo dan sperma sapi jadi dua in one kalau dia kawin dengan kerbo jadi kalau dengan sapi pun jadi itu mimpi ya belum-belum dikerjakan tapi secara umum perkembangan kemungkinan itu bisa terjadi ya jadi jangan menggabungkan yang terlalu jauh apa namanya perbedaannya baik kemudian kami sedang melakukan sekarang produksi embryo secara individu itu pada kucing kenapa kucing kita lakukan sebagai model untuk valid dan kita bisa mendapatkan ovarium dan sperma kucing itu dari teman-teman praktisi jadi os itu kita matangkan salah satu tanda bahwa dia matang adalah adanya polar body kemudian kita ambil spermanya juga sama kita masih susah untuk mendapatkan apa namanya bank sperma kucing ya jadi kita ambil dari apa namanya hasil sterilisasi kemudian kita ambil dari kita bisa lakukan iksi langsung tusukkan ke dalam maka dia akan berkembang dua sel empat sel 8 sel dan belas dosis nah belas dosis ini kalau mau dibelah jadi dua bisa dan sebagainya kemudian yang berikutnya adalah saya sempat juga diminta oleh tim di Malaysia kita mencoba menerapkan assistive reproductive technology untuk Sumaterra Rhino jadi mereka punya padat Sumatera yang waktu itu tinggal tiga ekor ada di Selawak jadi bersama dengan tim dari Jerman untuk open pick up nya kemudian dari Singapura kita coba ambil sel telurnya tentunya kalau badak tidak seperti sapi epidural kita masukkan kandang cepit ini harus di anestesi general kemudian spermanya juga sama kita lakukan anestesi general kemudian menggunakan elektrojakulator nah ini yang kemudian kita lakukan iksi kita lakukan iksi kebetulan memang di ini kita hewannya ada di Selawak tapi mereka tidak mempunyai fasilitas apa namanya lab yang memadai maka kita bawa osat itu ke Kuala Lumpur yang mempunyai peralatan yang di Kuala Lumpur nah itu kita lakukan iksi kira-kira seperti ini ya jadi kita lakukan di Laha Datu tabah ya 2016 ini kita lakukan kultur osat dan ternyata dia berkembang ya ya nah ini osat ini kemudian kita lakukan untuk iksi ya jadi kebetulan memang apa namanya spermanya sangat jelek ya mobilitasnya rendah dan sebagainya tapi karena ini hewan yang tidak ada pilihan lagi maka kita coba jadi spermanya kita ambil kita imobilisasi dulu ya kalau kita katakan kemudian kita aspirasi dan kemudian kita lakukan iksi karena memang kita hanya perlu satu sperma tidak perlu banyak karena bedanya dengan manusia osat daripada bajak ini kayak sapi jadi lipidnya banyak sehingga gelap kita tidak bisa orientasi sperma lagi masuknya seperti apa jadi kita hanya coba lihat dengan aspirasi kemudian kalau membrannya sudah pecah kita masukkan seluruh bagaimana keberhasilannya memang kita belum sampai mendapatkan anak bajak dengan teknologi ini karena ternyata badak-badak yang ada itu mengalami banyak kelainan bernama cancer sampai akhirnya habis kita itu masih kita belum mendapatkan anak badak ataupun embriobadak nah ini mempandangkan Indonesia masih mempunyai gajak cukup tapi itu akan juga akan berkurang kalau kita tidak melakukan apa-apa ini mudah-mudahan kami dengan tim akan mencoba untuk mengeksplor produksi embryo secara in vitro ini untuk masa depan badak hal yang lain karena badak tadi itu susah mungkin badak ini kemudian lahir dari sapi ini mimpi kali ya tapi mungkin ini ada penelitian dari kita kita S3 yang dari Malang mencoba untuk melakukan interspecial inner cell mass transfer jadi kita tahu bahwa embryo ini kalau kita melihat embryo maka yang bagian luarnya adalah strophoblast yang dia akan bertanggung jawab untuk implantasi yang dalamnya adalah inner cell mass yang akan berkembang menjadi situs kalau bukan seandainya ini sudah kita lakukan ini kita kupas jadi zonanya kita lepas terus kemudian provoblastnya kita lisitkan kita mendapatkan inner cell mass contoh saja inner cell mass ini ada dari badak kemudian kita suntikan pada blastosis sapi kalau kemudian kita dapatkan embryo seperti ini maka ini akan lahir twins satu badak satu sapi kalau dia nyampur akan jadi chimera ini juga ngomongnya gampang melakukannya ini salah satu videonya bahwa ini adalah inner cell mass dari kita menggunakan hamster kemudian kita masukkan ke dalam mice jadi menggunakan piezo kita masukkan dan kemudian berhasil kita lepas nah kalau memang nanti disini kita dapatkan dua inner cell mass yang berkembang masing-masing maka akan terjadi kembar mencip dan hamster kalau dia mix akan menjadi kimera gitu kira-kira apakah sudah berhasil kita belum buktikan tetapi secara teori bahwa itu sangat memungkinkan berpercaya next mengenai somatic cell nuclear transfer ini yang di Surabaya doli udah gak ada tapi doli ini doli domba doli ini adalah tadi implementasi dari setelah menggunakan twinning tadi saya nanya bagaimana caranya dari satu embryo itu bisa menjadi 4 5 10 kita tidak main di embryo memang awalnya kita menggunakan embryo embryo di tahap prablastosis itu kan masih 50% atau kalau kita kita ambil di inoselmas tapi kita dengan sel somatis ini kita bisa ambil dari kulit saja kita ambil kulit bahkan ini kita lakukan pada saat saya berkesempatan di Louisiana State University bersama Prof. K. di sana ini kita biopsi kemudian kita casah dan kita kultur maka ini kita dapatkan sel somatis kultur nah ini bisa kita gunakan sebagai sel zonor dan kita bisa begukan juga yang nanti kita bisa gunakan apa yang kita lakukan adalah kita mencari sel telur yang matang kemudian kita aspirasi kromosomnya berarti ini adalah Oocid yang kemudian tanpa kromosom tetapi mitohodrin bukan main ya sitoplasmanya jadi Oocid adalah sel yang ada di dalam tubuh kita yang paling besar kenapa karena proses miosis 1 dan miosis 2 itu terjadi pembelahan yang unequal kita semua sudah tahu polar body ini kecil tapi disini mengisahkan Oocid fungsional yang sangat besar dibandingkan dengan kalau pembelahan sel yang normal menjadi 2 nah kemudian setelah kita aspirasi Oocidnya kita masukkan sel donor yang sudah diploid ini kita masukkan dulu kita menggunakan sel fusion supaya dia masuk maka kita dapatkan embryo kita transfer ke surukid maka kita dapatkan ini yang sama persis dengan sumber daripada biopsi apa yang kita lakukan adalah seperti ini jadi menggunakan fluoresen kita bisa apa namanya lihat disini adalah kromosom 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 itulah yang kemudian kita harus ambil karena pada Oocid tapi ini gelap kita gak gak tahu tanpa fluoresen kita gak tahu nah kalau ini kita sudah ambil berarti ini adalah Oocid kosong kemudian kita lakukan transfer nukleot transfer jadi ini adalah sel kulit tadi ini kita ambil kemudian ini yang kemudian kita transfer ke Oocid kosong tadi nah ini dengan teknologi seperti ICSI kita bisa langsung masukkan nah dulu kita taruh di terifitalin kemudian kita lakukan fusih nah ini kita lakukan dengan provkat kita lakukan pada kambing setelah kita dapatkan embryo 8 sel morula ini kita transplan ke residien maka kita dapat beberapa apa namanya kambing-kambing hasil clone yang selnya itu berasal dari satu individu yang memang kita sudah anggap elit dan ini artinya memungkinkan teknologi itu dilakukan ini kalau kami lakukan di tahun 2000 mungkin nah kalau itu adalah memang pekerjaan dokter hewan jadi semangat nih bahwa masih banyak sekali materi yang kemudian kita bisa eksplor permintaan Kofiji dan pangkalan adalah bisa enggak sih kemudian dokter hewan itu bekerja ekstraordinari yang tidak mengerjakan hanya hewan maka dokter hewan sebagai embryosis pada bayi tabung manusia itu memungkinkan enggak ya tadi mungkin sedikit cerita Prof. Kofiji itu saya kira tidak perlu dilebihkan ya ya kebetulan saja nasib saya kemudian saya terlibat dalam program bayi tabung di manusia dan kemudian di sana banyak ilmu-ilmu tadi yang saya banyak lakukan di animal tadi itu kemudian bisa diterapkan gitu ya untuk membantu pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan nah bedanya kalau tadi pada animal etik enggak ada tapi kalau pada manusia ya ini kalau di Indonesia apa lagi aturannya adalah harus dari pasangan suami istri yang dibuktikan dengan surat nikah kalau enggak ada ini enggak bisa kita kerjakan jadi kita enggak bisa donor sperma donor sel telur apalagi donor embryo ya itu tidak dibolehkan nah prosesnya sebenarnya mirip sama opum pick up enggak mungkin kan kita menunggu apa namanya setelah meninggal ya apalagi kalau meninggal enggak boleh digunakan nah ini kita tentunya bekerja sama dengan opjin makanya saya juga banyak kolega di fakultas kedokteran Pak Dekan juga salah satu sahabat saya yang banyak melakukan apa namanya program bayi tabung ini jadi kita stimulasi kemudian ya tentunya ini kompetensi bukan kompetensi hewan ya ini adalah opjin kita ambil sel telur dari ovarium yang berkembang tadi kemudian kita ambil nah baru kemudian ini yang kita lihat di dalam apa namanya hasil aspirasi tadi kita lihat di lab inilah baru kompetensi kita sebagai embriologi nah kenapa kita belum dilakukan di manusia itu kemungkinan adalah adanya pemampatan di sini atau mungkin spermanya jelek sekali kan enggak mungkin ganti aja suaminya itu kan enggak begitu tapi kita tahu bahwa apa namanya sergurisasi itu tidak perlu banyak sehingga memungkinkan intinya bahwa proses itu kita lakukan di luar dan kita bisa amati perkembangan embrionya namun enggak mungkin embriyo itu berkembang seterusnya di luar tubuh jadi pada hari ketiga 8 sel atau hari kelima itu akan dimasukkan kembali ke dalam rahim oleh opjin bukan kita karena ini kompetensinya opjin itu yang dilakukan pada kaitahung manusia nah pagi-pagi ini ada donat donat enak itu bisa dibuat kalau tepungnya bagus selaginya juga bagus sehingga ngembang ada teknologi cara memasaknya tapi ingat ini enggak bakalan jadi donat kalau enggak ada juru masak yang ahli nah ini yang mungkin saya juga ingin sampaikan untuk mendapatkan embriyo ini harus ada sel telur yang bagus gitu ya dari ibu yang masih muda yang masih mungkin produktif harus ada spermanya juga ya kalau sperma normal di atas 15 juta pada manusia itu kita sebut normal itu kalau konsentrasinya 15 juta per mili tapi ternyata banyak suami-suami yang kurang dari 15 juta nah ini hati-hati ya yang ternyata salah satunya adalah merokok minuman keras dan sebagainya jadi mohon dicegat nah ini enggak bisa kemudian ketemu sendiri jadi embriyo jadi perlu teknologi nah ini ada embriolog yang kompeten kompeten itu maksudnya ya mampu melaksanakan jadi tidak tiba-tiba ini saya kira dari labnya Prohwiji dan yang lain itu banyak dihasilkan para embriolog yang nantinya akan menjadi embriolog kompeten ini yang yang harus melakukan lagi oke bagaimana tidak dibatkan sperma dari ejakulat jadi seperti tadi saya sampaikan kalau suami itu tidak bisa menghasilkan sperma kita sebut dengan aso-ospernya ini bukan enggak bisa ejakulasi ini maaf ini apa namanya kita sama-sama semua tahu umur reproduksi ejakulat itu terdiri dari dua hal ada plasma semen sama sperma plasma semen dari genjara sesori jadi seseorang pria bisa ejakulasi belum tentu dia ada spermanya seperti tadi faktor lifestyle dan sebagainya ternyata banyak kalau kita tidak dapatkan sperma di sini kita sebut aso-ospermia maka kita bekerja kita lakukan testa perkutannya epididymal sperm aspiration kita tahu epididymis ini sebagai gudangnya sperma mereka akan ambil di sini kalau tidak didapatkan di epididymis maka akan dilakukan testi diambilnya dari testis nah ini tentunya tidak bisa jutaan tapi kembali lagi dengan dan teknologi itu memungkinkan itu yang kita sebut dengan ICSI kita lakukan di bawah mikroskop kita-kita begini jadi dari sperma yang banyak itu hanya kita pilih satu yang motil progresif nah kita mengejar sperma yang motil progresif kan susah jadi ekornya kita patahkan dulu kita imobilisasi kita tidak memilih sperma yang legal-level begini ya atau ini juga sperma kita pilih yang tadi larinya kencang tapi kan nangkepnya susah nah ini kita imobilisasi tetapi ternyata imobilisasi tidak hanya untuk membuat spermanya mudah ditangkep dia juga membuat membranya tidak stabil dan itu merupakan proses daripada maturasi sperma nah kemudian kita siapkan spermanya jadi kalau sperma yang kita pilih lagi ini sudah tidak motil itu kita sudah pastikan bahwa itu berasal sperma yang motil progresif oke kemudian kita masuk ke drop osit yang sudah matang salah satu contohnya bahwa osit itu matur pada metafase dua itu adalah polar body kita posisikan jam dua belas atau jam enam karena kromosumnya dekat sini nah kemudian sperma itu secara mekanik kita masukkan ini juga sama ya osit ini sekitar 100 mikro jadi di bawah mikro semuanya jadi sperma yang kita sudah pilih tadi kita langsung masukkan dan kita taruh di sitoplasma ini kita cek supaya membranya kita pastikan becah karena kalau enggak nanti sperma ada di peribit nah ini kita pastikan sperma ada di situ ini osit manusia jadi kelihatan bening sekali mudah sekali di lihat hanya satu bukan berarti kalau dua lebih hebat tidak nah kemudian kita kultur sampai hari ketiga 8 sel atau 15 dosis jadi dengan teknologi ini revolusi nih jadi ini merupakan revolusi untuk male factor jadi suami-suami yang semanya sedikit atau aso tadi bisa dibantu selama proses spermatogenesis berjalan ya kalau faktornya hanya obstruksi dari apa namanya itu memungkinkan tapi kalau kegagalan apa namanya spermatogenesis dilakukan pesa lantai kita juga gak dapatkan sperma ya itu gak bisa ini dengan teknologi ini tidak memungkinkan oke ya nah kalau kemudian kita dapat embryo sama jadi embryo kalau pada program manusia tadi apa namanya IPF di manusia tadi itu ini adalah osit apa namanya spermanya ositnya sama itu disimulasi jadi istri itu disimulasi supaya nanti sel telur yang didapatkan itu tidak hanya satu tapi cukup banyak biasanya sih normal 5 sampai 10 kadang ada yang 20 nah ini kemudian bisa dilakukan dengan IPC ini kalau kita dapatkan embryo 4 atau 3 gitu ya apa tiga-tiganya di transfer dulu iya namun kita sekarang edukasi pada pasien untuk mendapatkan bayi yang rehat itu satu saja cukup karena kehamilan kembar apalagi triplet atau kuartet itu berisiko risiko di bayinya dan risiko di anaknya juga jadi kita taulah yang belajar embryologi pernah ada kehamilan sampai 5 nah kalau 5 itu kan kapasitas uterus tidak memungkinkan untuk sampai lahir 5 nah ini kemudian akhirnya ke prematur prematur pada usia yang masih ini bulanan begitu organ ini belum komplit ya maksudnya belum mature sehingga harus masuk ke nicu itu neonatal ICU itu biayanya bukan main intinya begini bahwa akhirnya pada bayi tadi itu saya kira 3 atau 4 itu meninggal tetap kemudian 1 atau 2 yang survive dan itu pun dengan kelainan gantung kelainan paru-paru dan sebagainya jadi kita sekarang edukasi 1 saja yang ditransfer kalau itu berhasil maka akan menjadi apa namanya bayi tunggal yang disusuinya dengan penuh hati ada 2 mame digunakan 1 terus sisanya gimana ada teknologi kreoposepasi jadi kita bekukan embryo itu bisa digunakan nanti kalau yang pertama gagal atau kalau berhasil untuk adik untuk berikutnya jadi disini saya sudah minta izin sudah 5 tahun kemudian ikut program dan kemudian ada 3 embryo kita punya SOP maksimal 2 2 yang ditransfer itu ternyata 1 yang implant lahirnya si kakak yang 1 dibekukan kita simpan di dalam tank ini kemudian 2 tahun kemudian tapi datang boleh gak saya menggunakan embryo saya yang disimpan ya boleh ini kan embryo yang kita lakukan lahirlah si adik jadi adik kakak ini lahir tentunya berbeda usia 2 tahun si adik sempat tidur atau ini dalam dorman dalam tank ini selama kira-kira 2 tahun jadi fertilisasinya bersama tetapi lahirnya berbeda ini sangat memungkinkan bahkan di Inggris ini ada seorang wanita ya pasangan pasangan muda karena suatu hal tidak memungkinkan kemudian punya anak ini macam-macam statusnya kemudian pasangan ini apa namanya daripada adopsi dia ingin mendapatkan apa namanya embryo donor maka ada embryo yang sudah dikebukan selama 24 tahun embryo 24 tahun ditransfer pada ibu yang masih 24 tahun sebenarnya temannya beda satu tahun nah kemudian ternyata implant dan lahir pada usia 24 jadi secara biologi memungkinkan di Indonesia gimana gak bisa ada ada aturan di Indonesia itu harus pasangan suami istri resmi menikah ditunjukkan dengan buku nikah dari pasangan suami istri yang masih hidup kalau kita punya embryo kemudian suaminya meninggal maka embryonya tidak boleh ditransfer tidak boleh donor sphema donor embryo jadi ini secara biologi bisa tapi di Indonesia tidak memiliki apa teknologi yang kemudian dari animal bisa dilakukan di manusia salah satunya untuk meningkatkan implantasi embryo itu harus hatching dulu harus lepas dari tangkang maka kita lakukan aset hatching jadi di bawah mikroskop kita sayap apa namanya zonanya kita sayap ini saya kira profilisi juga sudah sangat ahli jadi kita buka zonanya karena embryo ternyata dia bisa jadi berkembang sampai belastosis tapi kalau dia tidak mampu untuk hatching maka dia tidak akan naik implant karena tidak berkomunikasi dengan jadi dengan teknologi ini kita sayap dan kemudian kita iris itu zona kita iris sehingga kita dapatkan embryo yang ada lubangnya di sini ini ada tayatan ini pada saat blastosis sangat mudah sekali untuk keluar dan ternyata meningkatkan implantasi kemudian ada embryo biopsi jadi sekarang ada namanya PGT pre-implantation genetic testing jadi embryo ini sebelum ditransup kita bisa diopsi ini sekali lagi embryo itu kecil ya jadi 100 mikro itu dibawah mikroskop ini kita lakukan sayatan jadi zonanya kita tembak dengan lasep kemudian kita ambil salah satu blastosis ini ini yang kemudian kita analisa kita lakukan assist kita lakukan apa namanya microarray ataupun MGS ini bisa juga kita lakukan di hari kelima blastosis kalau blastosis kita ambil di trofoblastnya jangan dengan sel masknya jadi kita tembak dengan lasep juga hari keempat kalau kemudian dia sudah kita ambil bagian kita asumsikan bahwa sel ini berkembang secara mitosis maka kalau kita ambil di sini maka harusnya itu sama dengan sel yang ada di sana sisanya walaupun nanti ada pembelahan yang abnormal menyebabkan terjadinya monster itu kemudian kita analisa silgi opsi itu sudah kita lakukan kemudian apa lagi teknologi di human yang sudah kita kerjakan adalah teknologi culture dulu ini adalah gambar mungkin provinsi juga tempat menggunakan ini di live kami di kita beli inkubator yang besar supaya muatnya banyak tapi kita bisa bayangkan ternyata kalau kita bikin banyak gini katakanlah ini untuk manusia ada pasien A, B, C, D kalau kita akan mengamati pasien A maka kita buka pintunya pasien C, D dan seterusnya akan terganggu nah ini kemudian kita ada yang individual jadi kayak laki kalau kita ambil atau mengamati embryo yang dari laki B maka laki A, C, D tidak terganggu atau yang seperti ini tapi tetap embryonya kita ambil kita lihat di bawah mikroskop sehingga nah ini juga mengganggu artinya pH suhu dan sebagainya ini akan terganggu cahaya maka sekarang ada timelapse jadi mikroskopnya dimasukkan ke dalam sini jadi ada kamera yang akan muter di sini untuk kemudian kita tidak perlu mengamati dengan mengeluarkan embryo tapi cukup dengan dari layar di sini bahkan dari gadget kita bisa lihat perkembangannya kira-kira perkembangannya seperti ini jadi ini ada timenya waktunya ini adalah bagaimana embryo tadi terjadi dua chronocleus itu normal bagaimana dia membelah kapan dia membelah kita lakukan anotasi ini ada paper kami di tahun 2021 yang mengamati pembelahan ini gimana ternyata patternnya bukan main dan ini kita tidak pernah bisa lihat di dalam uterus atau kalau kita menggunakan inkubator di atas kita tidak mengerti apa yang terjadi jadi ini real time kita semua asalnya seperti ini jadi jangan sombong yang mungkin merasa cantik atau merasa gagah semuanya sama ini proses hedging ini kita gunakan timelapse inkubator kami tim di Marula, Jakarta sudah menggunakan timelapse ini untuk semua pasien jadi begitu ikisi selesai kita masukkan di sini kita tidak ganggu lagi sampai hari kelima tapi kita bisa monitor bagaimana perkembangannya dari layar-layar ini atau dari laptop atau dari cache bahkan saya dari Bogor bisa melihat juga tentunya dengan password ini beberapa berhasilan dari waktu saya sekolah di tangguh 97 ini lama kali bukan main ternyata bayan baby ini bisa lahir dengan teknologi tadi santuan teknologi bukan kita yang buat tapi teknologi itu yang memakinkan ini banyak sekali yang kemudian pada tahun 2013 kita selebrasi kelahiran bayi yang ke-1000 kebetulan kembar 1000 dan 1001 nah pada tahun 2020 ini sudah lebih dari 5.000 bayi yang lahir kita di dalam program bayi tahu manusia itu siapa yang menaungi ada kita mempunyai perhimpunan fertilisasi in vitro kita sebut perfitri kita harus report setiap tahunnya tahun 2020 ada 41 klinik yang tersebar seperti ini memang mayoritas ada di Jawa Jakarta Surabaya ada 5 mungkin di update termasuk ROVG juga untuk melakukan tadi jadi sebagai embryolog kompeten tadi ini adalah beberapa kolega teman-teman alumni SKH yang sekarang menjadi key person untuk terjadinya fertilisasi tadi artinya sehebat apapun klinik yang sedang berjalan itu tanpa orang-orang ini tidak akan ada embryo dan tanpa embryo tidak akan ada kelahiran sekali lagi terima kasih teman-teman bahwa kita ternyata memberikan kontribusi yang sangat-sangat bermakna untuk program bayi tapu dan untuk bekerja sebagai embryologi kita harus apa namanya dalam kondisi yang nyaman kalau kita bekerja dengan kondisi terpekan maka itu akan menyebabkan kepalahan dan lain-lain kita mempunyai asosiasi jadi Profis sampaikan kita punya Indonesian Society for Human Embryology terkumpulan manusia Indonesia jadi kita sudah melakukan kongres yang pertama 2018 ya Alhamdulillah ini Profisi juga salah satu anggota aktif di sana dan ini apa namanya menjadi kekuatan kita dan yang bisa masuk dalam sini ternyata bukan hanya dokter saja dokter hewan biolog juga memungkinkan yang berlangsung belakang saya lagi ini saya bisa sampai seperti hari ini ini terima kasih para guru Prof. Shizuki Prof. KT dan beberapa orang yang saya temui dan ini terima kasih jadi jadi segala sesuatu yang kita lakukan ini merupakan sesuatu yang akan bukan sekarang tetapi berikutnya jadi kita harus melakukan kalau kita diam saja ya kita tidak akan mengembangkan apa-apa baik saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih waktunya mudah-mudahan tidak ketiduran ya saya kembalikan Prof. Hiji terima kasih terima kasih Prof. Arief sangat menarik Sitali ini sudah banyak yang chat saya tadi saya belum menyapa para guru besar senior-senior guru besar dan kadip-kadip banyak yang bergabung di kuliah pada pagi hari ini monggo saya persilakan yang mengajukan pertanyaan monggo bisa langsung atau bisa langsung ke chat monggo kalau mau langsung monggo saya persilakan mungkin kalau sebelum sebelum ada yang bertanya Prof. Arief ini saya sering ditanya teman-teman alumni teman-teman sesama dokter hewan apakah legal dokter hewan ini bekerja sebagai klinik bayi tabung padahal kita ini backgroundnya adalah dokter hewan kalau kita berkecimpung di manusia mungkin Prof. Arief bisa menjelaskan legalitas kita untuk bayi tabung artinya supaya alumni dokter hewan ini juga tertarik untuk berkipra di klinik bayi tabung karena memang jumlah embryologis Indonesia ini sangat terbatas Prof. Arief betul jadi pada pelayanan TRB teknologi reproduksi berpantri itu di dalam Permenkes 43 2015 saya kira itu disampaikan bahwa klinik bayi tabung tentunya ada objin sebagai kepala klinik kemudian itu akan berjalan tim yang ada di sana adalah tim dan tim yang akan membantu itu embryolog itu bisa berasal dari dokter dokter hewan atau karjana lain yang berlatar belakang biologi jadi dokter hewannya di step jelas di sana jadi legal jadi kita bekerja itu bukan tanpa dasar nah hanya kemudian kita membuat asosiasi IC untuk kemudian memberikan kompetensi jadi tidak tiba-tiba kita lulus kemudian kita mengerjakan bahaya sekali karena tadi ini sudah menyangkut human jadi kita tidak bisa melakukan sendiri jadi harus dalam tim bayi tabung tadi klinik TRB dan itu legal insyaallah nanti kita di IC pun akan memberikan sertifikasi kompetensi bahwa seseorang itu kita mempunyai tiga tahapan yang pertama adalah trainer kemudian trainee yang kedua adalah junior embryologist yang ketiga adalah senior embryologist ini kita sudah keluarkan sertifikatnya untuk itu itu mungkin yang bisa saya mainkan profisi jadi semangat yang punya cita-cita ke sana ingin sangat memungkinkan tapi saya ingatkan tidak harus ke manusia dari sisi bidang kita di Kedokterewan juga sangat banyak sekali yang perlu uluran teknologi ini untuk kemudian bisa dikembangkan terima kasih terima kasih apakah ada undang-undang yang menaungi Prof. Arief mungkin supaya teman-teman ada di Permenkes 43 provisi Permenkes 43 2015 kalau perlu saya share jadi legal kita ini bukan bukan berarti apa namanya tapi kita tidak boleh mengerjakan sendiri dalam tim pelayanan bayi tabungnya harus seorang opsin bahkan konsultan fair baik ini sudah ada 6 yang bertanya silakan langsung saja siapa dulu Muhammad Noval Apakah suara saya terdengar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Selamat pagi Profesor izin menanyakan suatu permasalahan kemarin saya kemarin-kemarin saya pernah mendengar tuntutan atau berita seorang ibu yang menuntut kepada menuntut dokter-dokter bayi tabung tadi atas tuntutan sindrom edward atau kelainan pada dada atau kaki ibu apakah bisa dituntut ke pihak keadilan bahwa ada suatu kesalahan adanya sindrom edward tadi terus yang kedua ada permasalahan baru juga bukan baru juga tapi ketika seorang dokter tadi ngambil ofum dari Indo itu diambil banyak dan di fertilisasi ada beberapa terus dikembalikan beberapa terus ada yang disimpan untuk untuk dibekukan apakah itu tidak melanggar terima kasih Prof. Wesor dokter atas kesempatannya langsung dijawab ya Prof. Wiji ya jadi mengenai klaim pasien ini kita juga tadi Prof. Wiji sudah mengingatkan legalitasnya kita bekerja legal ada undang-undangnya ada peraturan pemerintahnya mengenai kejadian itu jadi kita kalau di beli tabung tidak kembarangan seperti kita baca paper langsung kerjakan harus ada IJ-nya harus ada tim-nya harus ada SOP-nya dan ini kita lakukan semuanya bahkan setiap step itu harus ada inform konsen dari pasien bahwa itu dilakukan atas persetujuan pasien nah kejadian-kejadian abnormalitas tadi sebenarnya apakah Bajitabung menyebabkan abnormalitas tidak tapi apakah dijamin tidak menimbulkan abnormalitas tidak jadi dengan teknologi yang kita lakukan itu abnormalitas yang terjadi itu sama dengan kalau pada kelahiran yang normal tanpa program bayi tabung artinya bukan karena bayi tabung kemudian menjadi abnormal nah kejadian disambutkan novel tadi ya siapa sih orang tua yang tidak tidak kemudian akan kecewa dengan hasil maka berusaha untuk mencari apa ini ada tidak kesalahan dan sebagainya makanya untuk menghadapi hal-hal seperti itu semua tindakan harus ada SOP-nya dan harus ada lock-nya lock-book-nya jadi kalau saya melakukan iksi itu walaupun sehebat apapun saya melakukan harus ada orang lain yang melihat sebagai witness jadi dipastikan bahwa itu dikerjakan kemudian saya mengambil spermanya juga harus enggak saya baca sendiri oh Bu Ani dengan Pak Joko saya cari orang lain embriologi yang lain atau ini benar ya ini Pak Joko ini Bu Ani suami istri baru kita kerjakan jadi step-nya itu detail jadi kalau terjadi kesalahan itu selama kita melakukan dengan benar dengan SOP yang jelas saya kira akan terselamatkan tapi kalau kita rusak-rusuk tanpa SOP tanpa aturan kemudian tanpa lekalifat nah ini yang bahaya gitu ya dan itu saya kira kalau dari human kita harus sangat-sangat strict gitu ya itu yang pertama yang kedua mengenai embryo lebih nah embryo lebih ini ini banyak hal ya Indonesia tadi sudah advance bahwa MUI tidak membolehkan selain daripada pasangan suami istri nah pertanyaannya tadi kan kalau embryonya lebih dikemenarakan embryo lebih itu supernumerary embryo itu adalah hak suami istri itu di Indonesia boleh dibekukan tapi dibekukan nggak forever kalau memang pasien itu kemudian cukup anak saya sudah dua itu diserahkan itu diserahkan kepada klinik nah cara pemusnahannya itu ada aturannya gitu ya ada berita acaranya nah apakah membuang embryo itu ilegal dosa kalau ilegal itu ada aturannya ya kita juga punya aturannya caranya bagaimana kalau masalah dosa itu kan keyakinan ini di beberapa keyakinan bahwa embryo itu sudah human living sehingga tidak boleh diapapakan ini termasuk di apa namanya di Perancis di Vatikan itu nggak boleh supernumerary sebanyak itu jadi simulasi dapat berapa pun sel telurnya itu maksimal tiga harus divertilisasi bukan harus yang divertilisasi maksimal tiga dan kalau sudah divertilisasi harus ditransfer jadi yang tidak dibukukan atau yang dibukukan atau tidak diprotes itu adalah pada saat OSIP menurut mereka itu masih nah dari kita gimana sebenarnya kita juga punya aturan Islam maaf ya ini bukan Sarah Islam masih memikirkan lagi ada roh dan sebagainya itu yang tidak pada saat embryo nah ini pun juga kemudian kita diskusi bagaimana mengenai embryo sebenarnya embryo itu betul itu adalah calon manusia tetapi calon yang belum tentu dia kemudian akan berkembang implant dan menjadi manusia jadi artinya embryo adalah sesuatu yang berpotensi menjadi manusia gitu ya jadi kalau memang terus kemudian dia tidak ditransplant dan sebagainya ya berarti dia memang belum menjadi manusia yang sampai lahir tadi nah ini beberapa sekali lagi keyakinan ini gak bisa kita debatkan secara tapi secara hukum legal Indonesia MUI membolehkan gitu ya hanya yang tidak boleh adalah didonasikan seperti tadi ah kasihan adik saya belum punya keturunan sosodara ini gak bisa atau kemudian kita pernah punya kasus pada program pertama gak berhasil masih mempunyai bro beku pada program berikutnya kita renganakan suaminya meninggal nah ini sesuatu yang juga dilema embryo-embryo mereka begitu ya tapi suaminya meninggal nah ini secara hukum Indonesia gak boleh gitu ya jadi artinya kita punya aturan kita punya legalnya dan itu harus dikerjakan dengan SOP yang benar sehingga tidak terjadi klaim tadi kalau kesalahan tadi di Singapura bahkan pernah terjadi tadi spermanya salah yang digunakan adalah sperma pasangan lain nah ini yang berat ini akan menjadi masalah besar gitu ya kebetulan waktu itu pasiennya putih kemudian lahir hitam ternyata pada hari yang sama ada pasien yang hitam gitu ya dari ras hitam gitu ya nah ini kalau udah sampai ke situ legal hukumnya berat kali kami di Morula menggunakan barcode jadi kalau memang pasangan suami istri ini satu tadi kan metode checking jadi ada orang kedua yang akan ngecek bahwa itu benar yang kedua kita menggunakan barcode kalau barcode nya gak cocok dia bunyi bukan itu suaminya jadi kita mempunyai beberapa metode untuk mencegah terjadinya kesalahan tadi ya terima kasih pertanyaannya terima kasih saya persilahkan Fikri mungkin Muhammad Fikri sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan baik terdengar siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Fikri dari Fakultas Kedotoran Hewan PSDKU Banyuwangi izin bertanya Prof tadi Prof menjelaskan bahwa salah satu bentuk implementasi ilmu dari empiologi adalah melakukan inseminasi buatan di Indonesia itu sendiri yang sebagai mega biodiversitas banyak hewan-hewan dan tepatnya fauna-fauna yang rancam punah dan kenapa selama ini pemerintah belum menerapkan inseminasi buatan terhadap hewan punah itu kan bisa buat inseminasi buatan terima kasih terima kasih nah ini pertanyaan ini bukan ditujukan pada saya ini pada pemerintah tapi ya apapun kebijakan sebenarnya kita itu kadang-kadang euforia kita mempunyai megadiversitas yang sangat besar tapi kalau kemudian kita nggak lakukan apa-apa ya habis itu lama-lama jadi saya berharap justru ini generasi-generasi Mas Fikri dan lain-lain ini harus berpikir jangan menunggu habis baru kemudian kita melakukan sesuatu nanti kita akan ditanya sama cucu kita ya nah kami sedang berusaha dibadak tanteng oh itu sangat-sangat potensi sekali itu ya anoa wah itu nggak ada tempat lain ya nah ini saya kira potensi kita sangat-sangat memungkinkan untuk melakukan inovasi tadi memang betul aturan nah makanya tadi saya berharap teman-teman di kebijakan pasti itu akan membantu dan kalau tidak pun ya kalian nih generasi berikutnya yang akan kemudian mempunyai atensi lah bagaimana megadiversitas itu kita bisa apa namanya pertahankan gitu ya gitu ya mas jadi dari teknologi kita siap berikutnya Natalia baik dok terima kasih atas kesempatannya izin memperkenalkan diri nama saya Natalia Shani Samosir dari kelas E izin bertanya kepada profesor mungkin ini sedikit jauh dengan materi tadi tetapi saya sedikit penasaran mengapa profesor memilih jalan untuk fokus dan mengembangkan diri di produksi bayi tabung dan bagaimana pola pikir profesor saat menjadi mahasiswa untuk bisa jadi sampai seperti sekarang ini Prof terima kasih Prof dan maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan ini dongeng tadi Prof Iju sampaikan saya aremania ya jadi dari Malang bisa sampai ke Bogor sebagai dokter hewan itu juga bukan cita-cita saya ya maaf maksud saya bukan dokter hewan itu tidak keren oh keren banget tapi waktu itu ikut arus saja ada di WB masuk di FKA nah justru setelah saya menekuni S3 itulah kemudian saya berpikir oh ini bukan main ini embryo biotehnologi itu sangat bermakna begitu ya nah dari situlah kemudian yang tadinya saya banyak melakukan embryo engineering embryo teknologi ini di hewan terutama tapi mencik dan sebagainya rupanya ini dijadikan apa namanya modal dasar di human gitu ya pada tata laksana reproduksi berbantu di human itu mereka nggak bisa melakukan penelitian seperti yang saya lakukan dengan hewan tadi ada chimera ada monosikotik itu nggak boleh di manusia karena secara etik dan karena teknologi itulah kemudian ini cerita balik tadi pada saat saya S3 selesai S3 saya diminta untuk membantu beberapa klinik di Jepang tanah untuk mendidik embryolog waktu itu 96 97 ini masih sangat sedikit ini akhirnya saya diminta untuk menjadi supervisor di sana untuk mengerjakan assistive reproductive technology dan ternyata bermakna sekali makanya tadi dokter apakah ada yang terlibat atau menjadi embryolog ada tapi nggak banyak karena mereka mungkin lebih enak praktek SC atau apapun sebentar selesai kita sebagai embryolog begitu kita dapat sel telur dapat OOSIP justru pekerjaan kita cepat dari situ kita harus melakukan fertilisasi kita harus kita harus mengamati perkembangan kita harus kekukan dan sebagainya kenapa saya menjadi tertarik ke sana ya itu tadi saya kira kalau memang kita mau sukses kita harus mencintai profesi kita ya karena saya merasa senang bekerja di situ saya tekuni ya Alhamdulillah ternyata memang sepulang dari Jepang pun banyak koleka dari top chin itu yang kemudian Mas Arief tolong bantu saya karena ini hal yang sangat penting dan jarang SDM yang seperti ini jadi saya kira semangat ini buat mahasiswa yang masih sedang belajar kalau memang kalian minat maka tekuni itu minat kalian itu insyaallah nanti ada jalan di sana ya semangat ya Natalia ya ya terima kasih Prof ya sama mungkin pindah ke chat ya Prof ini ada pertanyaan ya ini ada pertanyaan dari Yoga ini ya Prof pandangan pada manusia dibaca proper hari kalau saya bacakan ya boleh saya ya kalau di manusia apakah kita bisa melakukan pemetaan genetik untuk menghindari potensi penyakit yang dibawa secara genetik kalau misal ternyata membawa potensi penyakit genetik kira-kira apakah bisa untuk tidak ditransfer yes jadi seperti saya sampaikan tadi di biopsi tadi kita sudah mempunyai dan kita sudah melaksanakan namanya PGT ada PGT-E ada PGT-M jadi embryo itu kalau kita tidak lakukan test jadi PGT itu pre-implantation genetik testing dulu sebelum teknologi itu ada metode biopsi belum ada itu embryo berapapun yang dapat yang bagus sampai blastosis ditransfer memang secara biologi bahwa kalau embryo itu secara genetik tidak bagus itu pasti ada ada apa namanya ada kanjelan dalam perkembangan mungkin klesisnya terganggu mungkin blastosisnya terganggu mungkin tidak bisa hatching atau implantasi tapi kemudian aborsi itu ternyata kita itu menjadi apa ya kita ada di sini ini merupakan hasil seleksi yang bukan main jadi yang sampai kemudian implant dan lahir itu pemenang itu sebenarnya nah dari yang lahir itu adalah sekitar 5% yang mungkin abnormal nah untuk mencegah ini ada tadi Mas Yoka kita sudah mempunyai teknologi adalah pre-implantation genetik testing yang bernama PGTA genetic testing for aneupledy jadi kita biopsi tadi kemudian kita lakukan analisa hybridisasi dan sebagainya kita lihat kromosomnya kita melihat kromosom kalau aneupledy kalau normal kita transfer kalau enggak kita enggak transfer gitu intinya kita memilih embryo itu sebelum di transfer dan ya tadi memang enggak di transfer ada sekarang bahkan banyak pasien-pasien yang kemudian secara genetik memang karier dapak ibunya contoh apa namanya muskulodistropi sindrom yang kemudian ototnya akan degenerasi pada saat perkembangan atau talassemia itu kami di Morula sudah bisa melakukan namanya PGTM pre-implantation genetic testing for monogenic jadi biopsi tadi kita lakukan analisa kemudian kita spesifik pada penyakit tertentu kalau memang itu karier atau membawa maka kita sarankan kita transfer karena kemungkinan baby-nya nanti akan membawa nah yang kita transfer adalah yang memang kemudian embryonya normal secara genetik apakah itu pasti kalau biologi itu pasti yang tidak 100% pasti karena tadi yang kita biopsi kan trophoblastnya yang akan berkembang menjadi fitus kan di inner selmasnya makanya tadi pertanyaan pertama tadi bahwa ada saja kemungkinan walaupun kecil persentasenya itu kemudian mis negatif result nah ini kita harus mempunyai inform koncern yang jelas bahkan mungkin silahkan nanti dibaca ada sirkel DNA jadi sekarang itu bisa dibiopsi atau bahkan anak yang baru lahir diambil darahnya itu kita tahu nih mapping DNA kita bahwa dia punya bakat A punya bakat B dia lebih otak kanannya yang berkembang dia punya potensi penyakit A, B, D dan sebagainya ada di sirkel DNA dan itu di Indonesia sudah masuk gitu Mas Yoga kapan-kapan kita ketemu lagi terima kasih pertanyaannya mungkin berikutnya pertanyaan dari Dr. Hana ini Praparif Proses permintaan bayi tabung Oh ya baik Oke Proses permintaan bayi tabung apakah melalui proses kontrak keberhasilannya bayi tabung untuk satu permintaan dinyatakan berhasil sampai tahap mana bagi lahir kemudian aturan pembiayaan pembuatan bayi tabung apa ada dasarnya apakah setiap pesanan bisa beda jadi kita itu membantu sekali lagi bahwa biologi atau kita ilmu biologi itu adalah ilmu eksat yang tidak eksat enggak ada di bayi tabung manapun yang kemudian menjamin 100% kalau enggak berhasil uang kembali itu besar bohongnya jadi enggak mungkin kita itu mohon maaf ya jangan salah bahwa bayi tabung itu menjadi solusi yang paling hebat belum tentu karena keberhasilan bayi tabung di Indonesia itu masih kira 30-an atau 40 lah kalau 40 kan berarti 60% harus siap untuk gagal tetapi kita juga diajarkan manusia itu wajib berusaha kalau tidak berusaha tidak akan berubah nasib kita jadi kita di tim bayi tabung itu adalah membantu kontraknya adalah kita bantu berhasilan enggak berhasil itu bukan bukan urusan kita asal tadi kita lakukan dengan SOP yang jelas dengan cara profesional dan semua bisa dipertanggungjawabkan begitu ya keberhasilannya dimana nah ini apa-apanya ini sama kalau provisi dan teman-teman di embryo itu keberhasilan tergantung dari stimulasi mendapatkan sel telur itu juga berhasil sudah sampai mendapatkan sel telur disertilisasi fertilisasi fertilisasi itu pun juga sudah menjadi nilai tapi dari rentetan itu paling ujung take home baby jadi pasangan itu pengen gendong bayinya pulang itu yang saya kira menjadi target di dalam prosesnya itu aturannya macam-macam dan itu biayanya memang tinggi tapi sekali lagi kalau kita tidak melakukan upaya itu mungkin tidak akan terjadi jadi tidak ada kontrak kontraknya itu adalah proses tadi berjalan dengan sesuai biaya yang berjalankan baik mungkin beralih ke sini dulu prov mungkin saya persilakan terima kasih prov apakah suara saya sudah terdengar sebelumnya saya izin bertanya untuk menghasilkan sel telur dan sel sperma yang unggul itu apakah ada tips untuk mengkonsumsi sebuah nutrisi yang baik gitu prof bagaimana untuk konsumsinya dan kita untuk makan apa saja video dan terima kasih baik ini siapa tadi yang bertanya siapa tadi Ahmad Julian Mas Yulia Mas Yulia sudah menikah belum kan artinya begini ini memang kita hidup di Jakarta di Surabaya itu padat penuh utamanya adalah lifestyle saya pernah jadi mahasiswa juga jadi kalau selama mahasiswa itu hidupnya yang sehat karena sperma yang dihasilkan nanti bukan sperma yang nanti artinya bagaimana hidup kita sekarang jadi saran saya ini kalau memang belum menikah nanti satu-satunya pasti ingin nikah ingin punya anak ingin punya sperma yang hebat jadi berpola hidup yang sehat olahraga yang baik gitu ya rokok enggak keren gitu ya maaf nih yang merokok ini kan ternyata di banyak studi merokok menurunkan kualitas sperma nah satu lagi hati-hati nih saya kira hampir semua yang ada di sini punya gadget nih ya nah ini gadget nih mengeluarkan kelombang kan ya nah ini juga ada studi yang juga mengganggu nah kadang-kadang kan mahasiswa ini laptop ditaruh di pangkuan kemudian browsing dan sebagainya ini secara enggak sengaja kita sudah mulai mengurangi kualitas hidup makan jadi ya saya tahu mahasiswa saya juga pernah jadi mahasiswa ya jangan tiap hari makan apa mie instan ya maaf ya enggak ada merek ya artinya makan-makanlah yang sehat gitu kalau enggak perlu puasa-puasa olahraga gitu ya jadi jangan yang instan-instan jangan putus menerus karena nanti akan berefek pada suatu saat nanti gitu ya nah kalau kami menyarankan pada pasien-pasien saya tahu ya makan protein yang hebat pada saat mau apa namanya kita koleksi spermanya tapi pada intinya tadi Mas Lilian hidup sehat ya jadi lifestyle harus dijaga saya sudah punya empat anak jadi insya Allah aman nah kalian kan masih akan nih generasi berikutnya jadi jangan sia-siakan ya baik mungkin itu Prof Wiji baik selanjutnya ini Anandira silakan kalau kalau bertanya silakan Anandira ya baik terima kasih atas kesempatannya Prof izin memperkenalkan diri nama saya Anandira dan ya Yasmin dengan 3.17 izin bertanya Prof apakah memungkinkan dan diperbulikan apabila melakukan insaminasi kuatan kepada hewan dengan spesies berbeda untuk menciptakan spesies baru terima kasih Prof ya baik terima kasih kalau hewan secara etika tidak seketat di manusia kan gak perlu nikah ya kemudian bagaimana interspesies interspesies itu secara alami tanpa inseminasi kan oh bagal ya bagal itu antara kuda dan keledai gitu berhasil tapi steril gitu ya steril artinya gak akan punya anak lagi gitu ya sehingga ya itu tidak memungkinkan untuk kemudian ada individu terusan kesana jadi sebenarnya alam itu indah sekali alam itu sudah mempunyai batasan-batasan bahwa kalau kita melakukan sesuatu kemudian berlebihan pasti dia berhasil ini mungkin saya cerita sedikit yang mungkin Prof Wici saya lihat ada Dr. Tita juga disini yang pernah nengok saya waktu saya sekolah di Jepang saya pernah mempelajari proses fertilisasi apa sih yang menyebabkan sperma itu membuat OOSIP bisa berkembang jadi ada dua fungsi ternyata dia fungsi aktifasi dan membawa kromosom tadi nah ini kita pelajari gitu ternyata saya bisa secara ilmu tadi telah membaca literatur dan mencoba tadi aktifasi OOSIP itu saya ganti yang harusnya dilakukan sperma saya gunakan chemical etanol 7% mudah sekali dan ternyata embryonya membelah nah kemudian kalau membelahkan haploid gimana caranya membuat diploid itu secara ilmu kita pelajari dan berhasil nah setelah berhasil jadi embryo penasaran yang kedua wah embryo ini berarti kalau kita transfer kalau kita menggunakan sapi yang produksi susunya 30 liter kalau embryonya ini ternyata berkembang tanpa fertilisasi berarti kan hanya dari sel telur harusnya anaknya nanti kalau berhasil juga 30 liter seperti fotokopi itu semangat itu dulu promosumnya saya lihat kita agregasikan macam-macam ternyata tidak berhasil jadi sempat implant aborsi implant aborsi dipelajari terus ternyata ada yang namanya genomic imprinting ternyata memang faktor paternal masih dibutuhkan untuk terjadinya implantasi yang berkelanjutan jadi dulu sempat bahkan di Jepang itu muncul headline sana berbagialah wanita karir tanpa perlu punya suami bisa punya anak wah ini jadi kalau kita mengerjakan di sati bisa kan sebenarnya dekat sekali dengan manusia nah tapi ternyata tadi ada hal-hal yang kemudian gak memungkinkan itu terjadi gitu ya jadi memang alam ini sudah memberikan batasan-batasan jadi kalau untuk sebatas riset sekarang ada aturan kan ada tolok kaji etik segala itu harus ada apa namanya sertifikat kelayakannya kalau itu membuat kemudorotan bencana ya tidak diizinkan gitu ya gitu jadi untuk kemasruhatan boleh jadi harus ada sertifikasi yang gelap terima kasih Prof. Ari mungkin di chat ini ada pertanyaan dari Dr. Mufa ini dokter Mufa yang belum ya oke ilmu yang sangat bermanfaat isin bertanya apakah ada kasus ibu reject penolakan implan bayi tabung pasal dilakukan proses bayi tabung apa ada tes yang menunjukkan penolakan terhadap implan supaya proses berhasil jadi kalau rejeksi diimplantasi saya nggak bisa menjawab ya karena itu ada di ada di opjin tapi yang ada adalah antiskom antibodi jadi mungkin sudah juga belajar bahwa ternyata ada pasangan suami-istri yang sperma suami itu ditolak sama istri sama osip istri jadi ada protein spesifik yang kemudian ditolak menyebabkan ditolak kita kita sebut antiskom antibodi kalau pasangan ini kemudian pisah si istri nikah dia punya anak suami nikah punya anak jadi ini spesifik oleh suami itu saja namun sekali lagi itu proses itu kita belajar terjadinya di zona belosida maka dengan teknologi iksi tadi sperma yang ditolak oleh istri tadi kita bisa tusukkan langsung bypass zona belosida tadi sehingga proses tadi tidak terjadi penolakan jadi untuk pasangan-pasangan yang mempunyai masalah antiskomatibodi tadi solusinya bukan serai serai itu halal tapi dibenci nah ini dengan teknologi iksi memungkinkan gitu ya gitu Pak mau hasilin mengenai rejection di implantasi itu ya sekarang mestinya banyak kajian-kajian mengenai protein spesifik jadi kita ada ERA ada NIPP dan sebagainya yang memungkinkan untuk analisa itu namun itu apa namanya masih dalam studi yang saya nggak tahu itu apakah sudah menjadi satu apa namanya SOP bahwa kejadian itu bisa ditangani seperti tadi antiskomanditobi mudah-mudahan menjawab lanjut lanjut berapa hari dicap mungkin dicap dulu sepert Lili ya apakah melalui bayi tabung sudah langsung bisa memastikan jenis kelamin anaknya terima kasih jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa dengan PGTA tadi sebenarnya kita bukan untuk mencari jenis kelamin kita melihat analisa kromosum kromosumnya normal atau tidak nah kalau kromosumnya normal berarti kromosum yang 23 pasan terakhir itu kan kromosum XY ya kebaca di sana laki atau perempuan jadi PGTA itu memang tidak boleh kalau kita tujuannya untuk sex selection tapi kalau kita untuk melihat tadi abnormalitas embryo itu dibersilahkan jadi kalau untuk sex selection itu kita mengarahnya pada seleksi sperma ada teknologi DLAG dan sebagainya ini provisi juga sudah melakukan sperma yang kita sortir apakah 100% nah itu tadi sekali lagi biologi ini ilmu exact yang tidak exact tidak ada segala satu yang 100% itu kira-kira mudah-mudahan terjawab ya terlilih ya pasti ada provarip ternyata di atasnya juga dari wilden atasnya diterima Pak oke apakah ada persyaratan tentu untuk hewan ataupun manusia dari segi biologis agar bisa dilakukan proses bayi tabung dan apakah ada hal-hal yang secara biologis membuat hewan ataupun manusia tidak dapat dilakukan bayi tabung atau bahkan berbahaya jika dilakukan bayi tabung kalau kita ngomong reproduksi kan pasti harus nature dulu harus dewasa kelamin kalau mama intinya begini tadi donat kalau kita ngomongin embryo pasti harus bisa menghasilkan sel telur yang fungsional dan harus menghasilkan sperma yang fungsional jadi istri harus bisa menghasilkan sel telur suami harus menghasilkan sperma kalau gak bisa gimana caranya bisa tadi bukan donor nah kalau dua materi ini ada baru kita kerjakan kita sebagai embryolog tadi mampu mengerjakan hewan pun hama kalau hewan hanya bedanya gak perlu nikah hewan yang manapun kalau memang kita bisa dapatkan sel telur dan semanya kita bisa kerjakan kemudian apa yang tidak bisa dilakukan banyak sekali kalau memang ada kelainan yang kemudian tidak bisa menghasilkan sel telur atau tidak tidak bisa menghasilkan sperma jadi ada pasien yang gagah masih muda 30 sekian ganteng gede cakep begitu apa namanya koleksi sperma analisa sperma sperma maaf ya agak vulgar sedikit bahwa ejakulatnya keluar 3 cc 3 mili sampai ternyata dilihat di Microsoft 0 mau gagah dari mana kalau gak ada sperma ya tidak bisa digunakan maka akhirnya konsultasi sama urolo tadi di biopsi tadi jadi buat kita embriolog wajib ada sel telur dan sperma baru kita bisa bekerja kemudian pada hasil-hasil yang cancer nah ini juga mudah-mudahan gak ada ya kalau punya kolega punya teman dan sebagainya cancer itu ada dua pilihan kan mau dipertahankan atau kematian ya pasti orang akan mempertahankan dan salah satunya adalah kemoterapi nah kemoterapi itu akan mengganggu juga proses organesis dan spermatogenesis nah kalau kemudian nanti kankernya sembuh tapi kemudian tidak bisa menghasilkan sperma atau sel telur ya sudah dan itu permanen ya ya adopsi tapi kalau ingin masih mendapatkan apa namanya keturunan dari apa namanya genetik sendiri kita bisa lakukan kreopreservasi nah ini yang kadang-kadang lupa ini sebelum dilakukan kemoterapi tadi kalau bisa ya konsumasi sama apa namanya dokter kebidanan konsultan fair tadi kita bisa koleksi sel telurnya dulu kalau sudah menikah ya dilakukan koleksi sel telur fertilitasi dibekukan embryonya kalau masih belum menikah sel telurnya dibekukan nanti suatu saat kalau sudah sembuh kemudian menikah bisa dengan sperma suami itu dilakukan fertilisasi nah yang paling mudah adalah sebenarnya pada laki-laki kalau seandainya ada yang kemudian apa namanya terkena cancer dan harus kemoterapi atau tindakan yang lebih berada daripada itu kan kalau laki-laki mudah ya koleksi itu dengan masturbasi saja ini istilah kedokteran juga kita harus tahu ya itu sebaiknya kita bekukan dulu spermanya kan kalau fertilisasi ini perlu satu kalau kita bekukan kita bagi beberapa tempat dan sebagainya itu bisa kita gunakan nanti kalau insya Allah sembuh kansernya maka spermanya ini nanti bisa digunakan pada saat dia kemudian sembuh dan menikah dan terus gitu gitu saya kira Pak Wiljan mudah-mudahan menjawab ya jadi saya kira hal-hal itu harus kita diskusikan jadi memang kalau dulu main fertilitas ini hal yang tabu tapi sekarang di sosial media dimanapun banyak sekali dan banyak orang-orang yang bisa kita diskusi ya terima kasih ini ada dokter sunan ini ya mungkin karena gini Prof. Arif ini kan acara pelihatanmu ini kan di share kemana-mana dalam arti kita ingin kita ingin membangun embryology ya kita ingin membesarkan embryology karena dari subspesialis embryology kita bisa membuka lapangan pekerjaan ini mungkin dari bimbingannya Prof. Arif ya ini dari dokter sunan ini mungkin dari IPP atau unsia ya ya betul dari IPP kenapa ada pertanyaan kah ini ada di chat ada di chat Prof. Arif terima kasih untuk ilmu dan bimbingannya oh bukan pertanyaan jadi ya saya kira siapapun harus tangga ya dengan profesi kita insya Allah kita bisa berikutnya Prof. Arif mungkin Alfian ini ya dia sampai menunggu jawaban Prof. Arif ini silahkan Alfian apa pertanyaannya silahkan Prof. Arif 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 mahasiswa FKH PSDKU Banyuwangi Prof. saya ingin bertanya Prof terkait proses kimera tadi apakah ada efek negatif dari proses kimera pada hewan pada hewan ya dok seperti mungkin ada gangguan pada organnya atau bagaimana terima kasih dok baik terima kasih ini jadi riset harus tanggung jawab ya saya dulu juga waktu melakukan penelitian ini tanya yang menentang karena ternyata dulu ada yang melakukan penelitian dengan menggapakan embryo tapi tahapnya akhir ya sehingga ada sapi yang satu performanya bagus gede yang satu lagi kecil tapi gagingnya bagus lahir itu ternyata tiga kakinya normal satunya kecil lebih kecil nah itu kan sesuai yang gak kita harapkan nah ini hal-hal yang barangkali menjadi konsen kita nah apa yang saya lakukan adalah agregasi itu saya lakukan lebih awal lagi sebelum difrensiasi itu menuju ke sana jadi saya melakukan di 8 sel dan memang ternyata 8 sel itu masih belum difrensiasi dan dia random sehingga dia keluar tapi saya gak bisa mementakkan mau yang putih di kepala atau di kaki kanan gak bisa saat ini saya gak tahu suatu saat nanti bisa di drive diarahkan menjadi apa dan sebagainya itu bisa jadi gini kimera itu apa ya sesuatu yang kalau kita buka di Webster Dictionary kimera itu artinya monster ya ini ngerti kan memang jadi bukan gaya-gayaan ya jadi kalau kita mau gabungkan apa namanya anjing sama sapi bisa apa enggak ya belum tentu gak bisa tapi buat apa gitu ya jadi kita harus melakukan sesuatu yang bermakna kalau seperti tadi sapi kita buat sapi yang apa namanya yang tahan penyakit dan susunya banyak nah itu kan positif sama-sama sapinya tapi breednya berbeda kita lakukan tapi artinya begini penelitian itu tidak hanya keren-kerenan tapi kita harus mempunyai makna tujuannya berapa karena kalau kemudian itu memberikan untuk rencana ya saya kira tanya yang menentang dan buat apa kita lakukan itu jadi ya selanjutnya selanjutnya silakan Mbak Ramah selamat pagi profesor dan para dosen juga teman-teman terima kasih atas kesempatannya saya izin mengajukan dua pertanyaan untuk pertanyaan yang pertama yaitu pada hewan kimera yaitu sapi dengan badak apakah jika agar terlahir berbeda yaitu badak lahir sendiri kemudian sapi sendiri embryonya haruskah dipotong seperti itu atau tetap dibiarkan begitu saja kemudian untuk pertanyaan kedua apakah pernah terjadi kasus sperma suami dimasukkan ke dalam sel telur ke dalam ovum yang berbeda seperti itu jika terjadi kasus tersebut bagaimana penanganannya begitu Prof mengingat di Indonesia sendiri ini kan harus suami istri seperti itu terima kasih sehat selalu Profesor ya terima kasih saya langsung ya Profesor jadi yang pertama tadi badak lahir dari sapi belum ada mbak ini masih mimpi ya hanya mimpi jadi kita peneliti itu boleh bermimpi harus bermimpi bahkan tapi kemudian kita cari literaturnya kita cari referensinya terus kita coba kalau kita coba ternyata bisa dilakukan diulang bisa itu temuan begitu ya jadi saya bercerita tadi bahwa interspecies inner cell mass transfer itu mungkin itu bisa dilakukan dengan dua spesies yang berbeda karena pada tahap embryo nggak ada rejeksi itu karena itu punya badak maka ditolak nggak juga belum ada sistem rejeksi itu jadi apakah dipotong atau belum ada jadi gini kalau saya cerita kimera tadi ini sapi dengan sapi pada saat di Jepang kita transfernya diem-diem karena peternak di sana nggak mau main-main kalau mau wakiu ya wakiu kalau mau FH ya FH yang pure breed nah ini saya dengan susu gini kemudian membuat kimera tadi kemudian kita transfer ke peternakan diem-diem maksudnya kita transfer tapi kita nggak ngomong kalau kita berbeda ini tapi di animal ke peternaknya pada saat lahir itu kalau nggak salah lahir ada tiga ekor peternaknya bingung ini sapi apa macan belang-belang dan dia nggak care lahir ya sudah ini aneh-aneh sampai akhirnya mati dan ini satu itu yang bertahan tapi begitu disampaikan ada sapi yang belang tadi itu di foto ini kimera akhirnya cara saintifik kita terangkan dan sebagainya menjadi berita karena ini memang yang pertama berhasil akhirnya peternaknya itu justru waktu itu ada taman safari di dekat yang masuk di sana ingin membeli si kimera kecil tadi itu sebagai satu ikon nantilah di taman safari itu bahwa ada hewan yang diproduksi dengan metode kimera itu saking pride-nya itu nggak mau si peternak ini karena dia mau dipakai branding sendiri jadi yang madinya dia menyesal tapi akhirnya karena beritanya apa namanya rame maka akan membuat rame juga produksi apa namanya peternakan susu itu gitu Mbak Rahma jadi kimera ini apa namanya apa ya bukan main-main kita hewan apa ditambah hewan apa tapi bagaimana secara biologi itu memungkinkan untuk dikerjakan yang kedua tadi apa Mbak saya sampai lupa mengenai berapa hari sperma diberikan pada sel telur yang oh iya iya kalau satu klinik kemudian menggunakan sperma selain suami dan itu kejadian seperti tadi itu lahir di Singapura ditutup Mbak itu Mbak kliniknya Mbak jadi pekerjaan kita itu bukan hanya secara biologi tadi iksi dan sebagainya kita harus konsen betul-betul fokus mengerjakannya gak boleh salah makanya tadi saya bilang harus ada witness harus ada orang kedua yang menyaksikan bahwa ini Bu Elo suaminya Pak Doni dicocokin bener gak ini sperma-nya Pak Doni cara labeling dan sebagainya saya bilang kalau di pakai dark coat malah kalau gak cocok gak mismatch bunyi dia bukan bukan ini sperma-nya apalagi sengaja tapi betul saya kira mungkin 5-8 tahun yang lalu di Inggris ada dokter yang saya kira sudah akhirnya masuk penjara jadi pasien-pasien insem itu sperma-nya diganti oleh sperma dia karena dia berkeinginan bahwa keturunan itu dari dia tapi legal itu kriminal begitu ketahuan ya penjara karena ya pasti pasangan suami istri walaupun disana bukan pasangan suami istri yang ikut bayi tabung ya pasti mereka komplain jadi gak ada yang disengaja kalau disengaja tutup itu klinik kita salah gak sengaja itu tutup jadi gak boleh gak boleh sampai salah terima kasih itu Pak Farif masih ada satu pertanyaan mungkin Pak Farif yang belum dijawab dari Pak Farhan ini apa mengenai apa oh iya saya baca ya izin bertanya misalnya kita melakukan inseminasi kebuatan pada sapi bibitnya kita kasih wagyu dengan indukan limusin apakah nanti kualitas daging bisa langsung sama seperti wagyu apa tetap harus menunggu keturunan selanjutnya ya kalau dari legalitasnya boleh banyak itu crossfit begitu apakah kemudian keturunannya bisa langsung sama seperti wagyu ya tidak kita belajar genetika itu 50% dari induk 50% dari jantan tapi itu pun kan ada dominan recessive kan jadi enggak serta-merta kayak warna merah ditambah warna hijau keluarnya biru itu enggak nanti ada genetik yang kemudian harus kita lihat makanya nanti pada wagyu itu kita berkeinginan kita mempunyai apa namanya sertifikasi genetik mana yang full blood mana yang F1 mana yang kemudian apa namanya petinanya atau cantanya yang yang apa namanya yang memang pure itu kita bisa dilacak itu dengan melokular balaji sekarang bisa bisa munculnya di keturunan berikutnya betul itu tergantung nanti mana domain mana resep itu provisi mudah-mudahan terjawab saya rasa waktunya sudah jam 10 ya iya lebih tapi kalau ada yang bertanya lagi bisa chat langsung dengan provarif baik sebelum ditutup provarif saya akan resume dari kuliah pada pagi hari ini bahwa teknologi ART itu berkembang besar saat ini baik pada human maupun pada hewan ya sehingga kalau kita punya pejantan unggul betina unggul kita bisa simpan embryonya yang nanti pada suatu saat tertentu kalau repisiat sudah siap kita bisa transferkan dan dari teknologi ART saat ini di manusia utamanya ini berkembang teknologi Iksi ya karena Iksi ini bisa mengatasi kegagalan terjadinya fertilisasi karena pada saat fertilisasi hanya dibutuhkan satu sperma dengan bantuan teknologi ini kita bisa langsung menginjektikan sperma yang sudah di imobilisasi masuk di dalam plasma daripada osit kemudian juga dengan ART ini kita berkembang kimera kimera itu kalau pada hewan itu perkembangannya sangat pesat dari awal provarif sekolah sampai sekarang penelitian-penelitian di bidang kimera ini masih terus berkembang tapi intinya biasanya pada satu spesies yang mempunyai kedekatan kekerabatan spesies jadi tapi mimpinya provarif kapan nanti suatu saat sapi bisa badak bisa keluar dari sapi tapi kalau yang saat ini berkembang kimera itu secara teoritis adalah mempunyai kekerabatan yang dekat spesies sapi sapi perah dengan sapi sapi perah dengan sapi potong atau muncit hitam dengan muncit muskulus sama muncit kelompok yang hitam itu bisa nanti kimera dan ini banyak yang terus berkembang kemudian kalau pada manusia manusia ini juga perkembangannya sangat pesat kita banyak embriologis yang dari dokter hewan yang berkipra di membantu untuk mengatasi invertilitas ini tapi semuanya embriologis itu bekerja dengan SOP yang sangat ketat SOP sangat ketat dimana tim embriologis itu ada objin ada anestesi ada urologi untuk mengatasi misalnya terjadi asuspermia atau ada suster yang membantu semua itu bekerja secara ketat dan benar yang disampaikan Pak Arief selalu ada tidak bisa embriologis itu bekerja sendiri kalau misalnya shiftnya tidak dua embriologis pasti ada suster yang selalu menampingi sehingga SOP yang dikerjakan secara baik legal kalau terjadi apa-apa itu akan bisa dipertanggungjawabkan dan saat ini eranya adalah apa namanya memang single transfer embriyo dan kalau di kliniknya Pak Arief itu sudah sangat maju bisa melakukan pemeriksaan PGD PGT tetapi kalau di Gramerta belum Pak Arief jadi embriyo yang ada yaitu yang kita pilih yang terbaik itu yang akan kita transfer sebenarnya kalau dari ilmu embriologis itu memang dikatakan kita yang lahir ini yang paling sempurna sudah seleksi alam yang paling sempurna karena pada uterus pada saat implant kalau embriyo itu jelek itu selalu direjek sehingga kita ini sudah pemenangnya yang lahir-lahir ini apapun bentuk kita itu adalah pemenangnya karena pada saat FIF itu kita juga milih semuanya seperti kondisi in vivo supaya nanti pemenangnya menjadi yang terbaik dari segalanya mungkin itu ringkasan dari resume kuliah Pak Arief pada pagi hari ini maturnuh sangat ilmunya semoga ini akan menginisiasi adik-adik bahwa FKH itu juga bisa di klinik bayi tabung bekerja di manusia ini sudah dibuktikan oleh Pak Arief terima kasih Pak Arief semoga ilmu yang diberikan hari ini menjadi amal jari Pak Arief maturnuh saya kembalikan di KMC nya ini as dos embryo juga Pak Arief selesai ini terima kasih atas materinya yang sangat menarik dan semoga saya yakin teman-teman di sini yang hadir pada kuliah tabung pada hari ini sangat tertarik untuk mengeksplor lebih lanjut tentang dunia embryologi baik karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10.12 saya ingin mengucapkan sedikit kata akhir untuk menutup kuliah tamu kita pada pagi hari ini pada hadirin kuliah tamu dari divisi anatomi veteriner teman-teman angkatan 2021 guru besar dosen serta keluarga FKH UNER terima kasih telah datang dan memberi acara kuliah tamu pada hari ini saya yakin bahwa ilmu yang didapatkan dapat diimplementasikan dan mungkin sampai jumpa di lain kesempatan apabila semoga pandemi ini cepat sekelar cepat selesai jadi kita dan teman-teman bisa bertemu langsung tetap muka bila ada kesempatan lagi dengan Prof. Arief dan Prof. Miji semoga bisa diperlukan secara offline terima kasih atas partisipasinya pada hadirin dan terima kasih kepada Prof. Arief Budiona dan Prof. Miji yang telah membawakan materi kuliah tamu pada pagi hari ini yang sangat-sangat baik saya dari MC maul desa sambila amru mohon unyur diri dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata terima kasih kepada semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 ada Mbak Tita ini dorong nyopo ini Mbak Tita ya aku tadi kuliah dulu di area Prof Tita Prof Tita bukan main ini saya ini saya waktu saya diada Jumaguchi ini jadi gitu jadi maksih hidup ya Alhamdulillah Prof iya Alhamdulillah jadi kita bisa loh bikin bis kan ada beauty and the bis waktu itu 26 tahun yang lalu saya sudah diskusi tentang itu gitu makanya ini kalau ke UNER ya kita kayak kembali aja pulang kampung nih teman-teman di sana ketemu semua lagi baik terima kasih ini Prof Tita terima kasih ya semuanya saya jenet salam teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum